Selamat berjumpa lagi dengan Teddy Kurna TGM dari Kabupaten Tenggamus. Hari ini Teddy berada di Base Camp TBK Indah Pump. Akan coba membedah pupuk apa saja yang seharusnya diberikan kepada pohon durian yang sedang berbunga. Sekali lagi saya garis bawahi pupuk apa saja yang harus diberikan kepada pohon durian yang sedang berbunga. Nah kawan-kawan khususnya adalah ini adalah sebagai sebuah dokumentasi saja untuk Teddy Kurna TGM dalam rangka mendokumentasikan pertumbuhan dan perkembangan durian di TBK Indah. Nah kawan-kawan seperti yang kita ketahui bahwa seluruh tumbuhan terlepas dari manusia setiap kali makhluk hidup itu memerlukan adalah makanan, kemudian vitamin, bahkan termasuk antisipasi daripada penyakit. Nah kawan-kawan demikian juga dengan pohon durian. Nah pohon durian kalau ingin berbuah baik tentunya adalah yang pertama adalah harus pertumbuhannya dulu yang bagus. Nah untuk pertumbuhan yang bagus artinya yang pertama adalah memberikan subsidi kebutuhan tanaman itu sendiri yaitu adalah pupuk. Nah pupuk inilah yang harus kita berikan pada saat pohon sedang berkembang. Artinya dari mulai kita menanam memang saya tidak merekomendasikan satu atau dua bulan setelah penanaman ke ground atau ke tanah dari polybag. Itu saya tidak menyarankan untuk dipukuk dulu. Artinya memang satu dua bulan hanya penyiraman saja dilakukan oleh kita. Kemudian setelah itu baru dilakukan pemupukan. Dan ada satu hal yang saya ingin merekomendasikan jangan memakai pupuk kandang. Artinya kohe kambing khususnya yang belum dipermentasi. Karena memang di samping memang banyak mineral, unsur yang dibutuhkan oleh tanaman dari kohe kambing. Tapi juga memang ada faktor lain atau ada bawaan itu adalah jamur. Yaitu jamur patogen yang sangat merusak untuk tanaman. Nah sebelum saya menceritakan lagi pupuk apa saja nih untuk saat pohon durian berbuah. Nah ini pupuk ini adalah pupuk yang biasa direkomendasikan oleh kawan-kawan. Dan ini sudah nyata dan terbukti dari kawan-kawan termasuk juga di TBK Indah Park. Nah kawan-kawan saya akan menceritakan lagi tadi bahwa tanaman itu perlu subsidi. Yaitu adalah pupuk. Nah pupuk itu setelah memang pertumbuhannya baik baru kita lakukan pemupukan. Nah pemupukan seperti yang saya katakan tadi tidak direkomendasikan untuk di bawah usia 3 tahun diberikan kohe kambing. Tetapi memang setelah usia 3 tahun itu sangat saya rekomendasikan. Baik yang dipermentasi kalaupun tidak asal ditaruh di dalam karung dibiarkan saja. Tentunya adalah setelah diberikan dulu puradan agar terhindar daripada binatang-binatang pengeret dan jamur-jamur lain juga dikasih pungisida. Nah kawan-kawan apa saja sih yang perlu untuk pembuahan? Nah pupuk pembuahan itu adalah bukan lagi pertumbuhan. Dan pada saat usia 3 tahun menjelang pembuahan atau pohon yang akan kita buahkan itu akan harus diberikan pupuk dulu. Yang pertama adalah pupuk mungkin ya semacam grower setelah seprinter untuk pertumbuhan. Kemudian nanti baru ada pupuk-pupuk yang memang dipentingkan oleh tanaman. Nah pupuk-pupuk inilah pada saat pembuahan, menjelang pembuahan dan setelah keluar mata ketan itu wajib juga diberikan pemupukan. Karena biasanya pupuk ini diberikan selama 3 kali, 3 periode dengan interval waktu paling lama adalah 1 bulan. Seperti saya dulu, ini saya Juli, saya berikan pertama. Kemudian Agustus, saya berikan. Dan yang ketiga, di bulan September hari ini, tahun 2023. Dan itu alhamdulillah sudah keluar mata ketam-mata ketamnya. Dan inilah yang akan kita pupuk lagi. Nah pupuk apa saja? Nah ini. Inilah pupuk yang ketiga yang saya berikan untuk pohon durian yang sedang berbunga. Artinya terjawab sudah bahwa pohon durian yang sedang berbunga itu memang memerlukan pupuk agar buahnya lebih baik. Nah cuman masalahnya adalah pupuk apa ini? Nah pupuknya adalah, yang pertama adalah pupuk KNO3. Nah ini akan saya keluarkan. Nah ini KNO3. Nah KNO3 kristal ya. Upayakan KNO3 kristal. Dan ini serbuknya adalah putih. Nah ini sangat dipentingkan untuk tanaman saat berbuah. Ini yang harus kita berikan. Berapa dosisnya? Nanti. Karena memang ini masih ada partner yang lain. Yang pertama ini. Yang kedua adalah MKP. Saya tidak merenungkan desain merek ya. Tapi ya MKP itu adalah kandungannya ini. Nah ini. Pospat. Ya. Nah itu MKP. Pospat dan kalium. Kemudian kalau ini. Dari ini. Kandungan ini adalah K2O. Ini 46%. Kemudian baru ditambahkan dengan boron. Nah boron. Nah kawan-kawan. Tiga jenis inilah yang kita harus diberikan. Tiga jenis inilah. Tapi sebelum saya melanjutkan. Saya ini ada. Ini nih. Ada pegangan saya ini. Nah ini ya lihat nih. Ini keren banget ini. Nih. Dan ini juga ada bagus. Ini kuncinya itu. Nah ini nih. Nah kuncinya ini nih. Kunci pengatupnya ini sangat luar biasa. Nah tuh kan. Kemudian diginiin lagi. Dikunciin lagi. Sangat bagus sekali ini. Dan ini. Batang yang sangat besar. Bahkan bambu sebesar begini aja. Ini patah dengan ini. Dan ini saya pegang udah hampir setengah tahun. Dan belum apa-apa tuh. Sementara saya selalu mempergurakan ini. Artinya ini sangat rekomendat. Nih. Pegangannya bagus. Ringan. Dan ini. Pegasnya juga pegas bagus. Ini dari baja putih. Ya. Dan ininya juga K5. Dan ini betul-betul adalah K5 nih nah. Dan ini betul-betul produk Jepang nih nih. Kapusi nih nah. Nih. Nih bacanya Kapusi ini ya. Ini ya. Lihat di kamus ya. Ini Kapusi ini. Nah kawan-kawan. Kalau yang mau memerlukan ini. Silahkan hubungi saya. Dan ini kita akan kunci. Nah ini set. Di kunci sini set. Mudah benar. Nah udah. Nah kawan-kawan. Saya kembali lagi bahwa. Punya saya itu adalah ukuran 5 tahun. 5 tahun. Itu yang belum pernah berbuah. Karena memang pada saat itu saya. Tidak dilakukan pembuahan. Pada tahun ketiga. Saya tidak. Tahun keempat. Saya tidak. Baru pada tahun kelima. Saya persiapan untuk memang. Maksimal untuk pembuahan. Kenapa saya. Di usia 3 tahun. 4 tahun. Belum dibuahkan. Karena saya ingin pohonnya besar dulu. Karena saya yakin-yakinnya. Kalau pohonnya besar. Yakin buahnya juga banyak. Nah. Tentang rasa. Nah rasanya itu. Kalau rasa itu tentunya adalah. Dipengaruhi oleh. Apa-apa yang kita berikan ini. Sementara kalau ketebalan. Itu adalah berdasarkan paritas. Artinya. Bertebal itu sulit untuk dikejar. Oleh. Apapun juga. Oleh sebab itu. Kita dalam memilih. Pohon durian. Harus jelas. Harus jeli. Pohon apa yang akan mau tanam kita. Terus bagaimana asumsinya. Gitu loh. Artinya. Kita harus jelas-jelas. Memberikan dan membeli bibit. Kepada orang-orang yang memang. Penjual bibit. Yang jelas sanatnya. Minimal. Orang yang tersebut. Memahami dan paham karakteristik. Setiap kali jenis pupuk. Nah kembali lagi. Ke usia 5 tahun. Itu adalah sekitar 5 on. Dalam satu. Ininya. Satu jenisnya. Ini 5 on. Artinya setengah kilo. Dan. NKP setengah kilo. 500 gram. Kemudian ini 500 gram. Dan ini. Satu on. 100 gram. Kita berikan kepada. Sekali. Mencurahkan. Dan dikocorkan dengan air. Mungkin sekitar. Ya 10 liter lah. Artinya. Kemudian. Bulan berikutnya juga demikian. Nah bulan berikutnya. Tetapi manat kalah sudah keluar mata ketam. Ini harus seimbang dengan yang tadi. Artinya harus setengah kilo juga. Nah. Kemudian setelah itu. Ini udah terhenti. Selesai. Kemudian dilanjutkan terus. Sampai dengan bulan kedua nanti. Setelah mata ketam. Tapi kalau bulan ketiga. Dan bulan keempat. Menjelang. Buahnya. Mateng. Itu saya anjurkan. Untuk diberikan pupuk kembali lagi. Adalah pupuk subur kali. Produk dari. Saya gak sebutkan produknya dari mana. Tapi subur kali itu adalah salah satu produk untuk pembuahan. Yang sama sekali tidak ada endnya. Nah kawan-kawan itu saja mungkin. Yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bukan juga mengajari. Tapi ini adalah pengalaman saya. Yang telah diaplikasikan. Dan terbukti. Di kebun TBK Indah. Nah kalau bukan kita. Mau siapa lagi. Kalau enggak hari ini. Mau kapan lagi kita nanam durian. Nanam durian adalah sebuah investasi untuk kita. Anak kita. Dan kelak. Manat kalah kita bermetamorfosis. Mentamorfosis atau meninggal durian. Pohon durian tetap akan berdiri. Dan terus berbuah. Tentunya cuan-cuan akan selalu mengalir dengan kita. Salam durian dari Kabupaten Tenggamus.